Pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden dinilai belum resmi selama tiga partai politik bakal koalisi perubahan belum mendeklarasikannya secara bersama-sama. Pernyataan ini diungkapkan Direktur Eksekutif Parasindiket, Ari Nur Cahyo, pada Rabu 1 Maret 2023. Menurut Ari, tidak hanya Partai Demokrat yang perlu mendeklarasikan Anies secara resmi untuk maju di Pilpres 2023, Namun, Partai Demokrat beserta bakal koalisi perubahan lainnya yaitu Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS juga perlu mendeklarasikan bersama. Pasalnya, ia menilai selama ini pendeklarasian Anies baru dilakukan atas nama PARPOL, bukan koalisi perubahan. Ari mengatakan, ketika ketiga partai bakal koalisi perubahan sudah bersama-sama mendeklarasikan Anies sebagai capres pada Pilpres 2024, maka koalisi perubahan juga sah terbentuk. Hingga kini, Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Demokrat disebut perlu mengundang Nasdem dan PKS secara resmi dan simbolik untuk segera melakukan deklarasi. Adapun, sebelumnya desakan deklarasi Anies sebagai capres untuk dilakukan secara formal oleh Demokrat datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Ali menilai bahwa pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY untuk mengusung Anies di Pilpres 2024 bukanlah bentuk deklarasi resmi. Menurutnya, pengusungan Anies harus dilalui dengan mekanisme internal partai agar memiliki kekuatan hukum. Jika tidak, keputusan Demokrat itu bisa digugat oleh pihak yang tidak sepaka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!